Soba PR Ridwan Kamil baru-baru ini mendapatkan kritikan terkait pembangunan masjid Album Tats di daerah Cimau, Jawa Barat. Kritikan itu disampaikan praktisi media Rudy Eskamri terkait penggunaan dana Rp44,8 miliar untuk masjid Album Tats. Sebelumnya Rudy Eskamri mengutarakan kritik tentang pembangunan masjid adalah sesuatu yang tidak perlu mengingat Ariel bukan siapa-siapa. Rudy juga menilai tindakan yang dilakukan Ariel semasa hidupnya tak berjasa apa-apa terhadap Indonesia. Lebih lanjut Rudy mengkritik pembangunan masjid Album Tats untuk mendiang Ariel karena menghabiskan dana Rp44,8 miliar. Rudy juga membandingkan kontribusi Ariel dengan tentara dan polisi yang bertugas di Papua untuk menjaga kedaulatan NKRI. Ia berujar bahwa yang sepatutnya diberi penghargaan adalah tentara dan polisi karena telah bertugas mengorbankan jiwa dan raganya untuk Indonesia. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa ya follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.